Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya, Captain Yogi di GTV Channel Tentunya guys Oke, untuk hari ini maintenance sudah dimulai guys ya Di tanggal 13 Juni di eFootball 2004 Mobile, dimana hari ini adalah update versi 360 Atau bisa disebut juga update season ke-7 guys ya Oke, hari ini kita bakalan bahas event yang bakalan hadir Fitur yang bakalan hadir setelah maintenance hari ini Oke, sebelum kita lanjutkan videonya Spotter channel ini cara sukai, komen, dan juga di-subscribe pastinya Dan langsung saja kita bahas So guys, berikut ini adalah fitur-fitur baru Dan juga beberapa event yang bakalan di-update oleh Konami Atau bakalan hadir setelah maintenance nantinya Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Di sini untuk match pass itu bakalan di-update Nominating contract juga Campaign terbaru pastinya yang berhadiah koin Dilanjutkan juga dengan new epic guys ya Dimana di sini dua bocoran yang sudah ada itu adalah Epic Nah, ini epic ini atau epic atau gimana tuh namanya guys ya Yaitu antara Griezmann dan juga Lionel Messi Nah, bicara soal epic dan juga pack yang bakalan ditambahkan nanti Mungkin teman-teman semua di sini agak sedikit bingung yang masih koinnya sedikit guys ya Karena nanti itu bakalan banyak kartu baru yang bakalan dikeluarkan Konami Jadi teman-teman semua di sini tidak usah khawatir Di sini teman-teman tinggal langsung gasken aja top-up koin Di yansop.topup guys ya Dimana di situ 100% legal Pastinya di sini teman-teman semua juga bisa top-up game lainnya guys ya Bukan hanya e-football Dan pastinya top-up di sini 100% legal No minus ya Jadi di sini teman-teman tinggal cek aja testimoninya Dan juga langsung ke Whatsappnya aja guys ya Dan top-up di sini pastinya hoki guys ya Jadi langsung aja ke yansop.topup guys ya Oke mantap Oke, kita lanjutkan ke sini Nah di sini selain dari event-event yang tadi Di situ Konami juga bakalan menambahkan Yang namanya tema event Euro dan juga Copa America Selanjutnya di sini ada juga e-football point store yang bakalan ditambahkan Karena ya seperti yang mengetahui Di point store belum ditambahkan guys ya Pada e-football point kita udah melimpa guys Lanjut di sini bakalan ada juga nasional team terbaru untuk kitsnya atau jersey Dan juga nasional team selection yang ya pastinya ini adalah Dari salah satu partnernya Konami Lanjut di sini ada juga POTW dan juga new feature Oke yang pertama kita bahas di sini adalah Kapan untuk bisa di-update-nya ke season 7 atau versi 360 ini Nah biasanya untuk update teman semua sudah bisa melakukan update di jam 1 siang guys Itu biasanya Konami sudah selesai melakukan update Cuman masalahnya itu masih maintenance Jadi buat teman semua yang sudah nggak sabar untuk update Jam 1 nanti sudah bisa gas langsung guys ya Mungkin ukurannya paling besar ya 1GB aja guys ya Oke itu dia Jadi di situ nantinya itu bakalan berubah temanya Yang biasanya kan itu tema ya sekarang bring energy Jadi itu temanya bakalan diisi oleh tim nasional Perancis kemungkinan besar Dan juga sudah bisa di-update dan juga untuk highlightnya bakalan berbeda nantinya guys ya Dan pastinya jangan lupa untuk beri dukungan dan juga masukan guys ya Oke semoga memuaskan update nanti Oke yang selanjutnya bakalan di-update oleh Konami adalah Nah di sini teman semua mungkin sudah tahu pasti juga guys ya Dimana kan kemarin kita sudah mendapatkan kampen dari Konami tentang Bukan tentang guys ya Epic dari Backend Bauer Dan juga beberapa iconic moment Dan di sini itu kampen terbaru bakalan dihadirkan oleh Konami Yang kemungkinan besarnya itu bertemakan Euro guys ya Ataupun European Cup Kampen Ataupun kalau misalnya bukan Europa Ataupun European Cup Kampen Itu bakalan ada ke Juni Kampen guys ya Biasanya Konami bakalan melakukan Juni Kampen yang berhadiah Ya kalau koinnya sih jangan terlalu berharap besar guys ya Paling itu bakalan hadiahnya GP program trainer dan juga program keahlian gitu guys ya Mudah-mudahan koin bisa lah 200an koin aja oke Dan yang selanjutnya yang bakalan di-update oleh Konami Pastinya adalah nominating contract yang paling kita sukai Karena di situ kita bisa mendapatkannya secara gratis guys ya Dimana di sini bocorannya itu ada 3 kemungkinan guys ya Kalau misalnya Konami tidak mengeluarkan nominating contract baru Dimana di situ ada keahlian BAPE si player transfer Meskipun peluang player transfer ini sangat kecil dikarenakan Untuk jendela transfer belum buka juga hingga sekarang karena bukanya Juli guys Lanjut kalau misalnya bukan player transfer bisa saja ke end season MVPS Dimana biasanya itu bakalan diisi oleh pemain yang paling sering keluar di player of the week guys Nah kalau misalnya bukan end season itu bakalan dilanjutkan ke kapten-kapten gitu guys ya Yang mana itu diisi oleh pemain-pemain yang berlabel kapten guys ya Jadi itu dia 3 nominating contract yang kemungkinan bisa keluar Dan pastinya hanya salah satu guys ya Oke menurut teman semua siapa nih yang bakalan keluar silahkan komen guys Oke yang selanjutnya di sini kita bakalan bahas adalah event Atau ini bisa disebut juga fitur baru guys ya Nah di sini kita sudah sama-sama ketahui bahwa Euro kali ini Konami tidak punya lisensinya Jadi di sini Konami pastinya bakalan mengakali namanya seperti Pela Dunia kemarin dengan International Cup Dan sekarang itu seharusnya dari bocoran yang kita dapat itu adalah Hiroben Cup Ya meskipun namanya bukan Euro cuman ya eventnya bakalan mirip-mirip aja sih sebenarnya guys ya Yang penting kan di sini kita dikasih partnernya Konami ataupun tim nasional yang berpartner dan juga berlisensi dengan Konami guys ya Jadi teman semua tenang aja di sini untuk negaranya masih memakai jersey original Meskipun nama turnamennya Yerben Cup guys ya Oke selanjutnya di sini pertanyaan dan yang paling ditunggu oleh pengguna football semua Yaitu adalah pack tim nasional Ini adalah salah satu contoh pack tim nasional waktu Pela Dunia Di mana di situ ada pack dari Brazil, Argentina, Perancis dengan Karim Benzema sebagai big time Lalu ada juga dari Jerman dan juga beberapa negara lainnya Kemudian waktu itu Konami juga mengeluarkan ya eventnya itu tidak berbareng sih Cuman berdekatan itu ada nasional tim seleksian di Lug Di mana di sini ada nasional tim seleksian dari Itali Kemudian ada Turki Dan waktu itu juga ada tim nasional Indonesia, tim nasional Thailand, dan Malaysia guys ya Jadi kami sini banyak sih seharusnya yang bakalan di update Konami Dan semoga aja sesuai lah Dan memuaskan guys ya Dan semoga pack baru Dan yang paling memungkinkan di sini untuk packnya masih pack lama Cuman dengan desain baru contohnya di sini ini masih konsep guys ya untuk premiumnya Yaitu dari nasional pack Jerman Kemudian nasional pack Spanyol dengan si Pedri dan Florent Wirtznya Oke kira-kira teman semua kalau keluar semua pack mau beli semua atau tidak guys ya Dan jangan lupa untuk top up juga guys ya di leonshop.topup Oke Oke yang selanjutnya sudah hampir pasti adalah dari tim nasional Perancis Karena yang berlisensi dan juga berpartner dengan Konami adalah tim nasional Perancis Bisa teman lihat di sini ini adalah highlight dari tim nasional Perancis yang Kayaknya baru sesi foto dan juga penandatangan merchandise untuk pengguna football juga guys ya Jadi di sini kalau berkaca tahun lalu seharusnya tim nasional Perancis Masih dibagi-bagi oleh Konami untuk seleksi gratisnya guys ya Kita tunggu aja nanti siang Oke Karena di sini bisa teman lihat guys ya ada dari Griezmann ya Griezmann Vesbaru Dengan Terger si tim nasional Perancis Ini dia Lebih berotot sih dia Wow Mantap guys Dan untuk jadwal selesai maintenance masih normal guys ya Mungkin ada sedikit kendala Karena itu bakalan banyak yang login pastinya Karena setelah update itu banyak sih server bakalan penuh Jadi kemungkinan ada penundaan masih maintenance hingga jam 3an atau lebih guys ya Tapi semoga aja Konami sudah memperbaiki servernya dan maintenance di waktu normal Yaitu jam 3 sore guys ya Jadi untuk maintenance masih normal-normal aja guys ya So begitu video kita hari ini dan see you di next video